Tim sepak bola Indonesia U17 akan menghadapi Ecuador, Maroko, dan Panama di grup A Piala Dunia U17 2023. Tanpa bertemu tim besar dalam persaingan sepak bola dunia, peluang Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah untuk mencetak sejarah menembus babak 16 besar cukup terbuka. Dari tiga pesaing itu, Ecuador menjadi tim yang paling sering tampil di Piala Dunia U17 dengan enam kali lolos babak utama. Prestasi terbaik Duta Amerika Selatan itu ialah menembus perempat final. Dari hasil undian yang dilakukan di kantor pusat FIFA Zurich Swiss, Jumat 15 September 2023 malam waktu Indonesia Barat, Indonesia akan membuka petualangan perdana di Piala Dunia U17 menghadapi Ecuador pada 10 November mendatang di Jakarta International Stadium atau GIS. Di laga kedua, Indonesia akan jumpa Panama, wakil CONCACAF atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia. Di laga pamungkas grup A, Garuda Muda akan menantang Maroko yang menjadi representasi Konfederasi Sepak Bola Afrika. Kans Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar cukup terbuka. Untuk menembus fase gugur, Indonesia memiliki tiga skenario. Selain menjadi juara atau peringkat kedua grup, Garuda Muda bisa memperbutkan salah satu dari empat jatah peringkat ketiga terbaik yang diperbutkan enam tim. Menanggapi hasil undian itu, Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengatakan skuad Garuda Muda wajib bersiap secara maksimal untuk menjalani tiga laga penyisihan di Piala Dunia U17. Dengan masa persiapan yang ada, Indonesia U17 akan menjalani pemusatan latihan intensif dan laga uji coba di Jerman yang dimulai 18 September hingga 24 Oktober. Dan kita kemarin sudah rapat dengan tim dari Jerman yang memang khusus datang ke Indonesia untuk mulai mempersiapkan visa tempat tinggal, tempat latihan. Di mana kurang lebih yang akan berangkat mungkin pemain ada 30 dan tim ofisial 12 sampai 15 di sana. Dan di sana juga kita siapkan pertandingan serius melawan beberapa tim di Jerman, termasuk yang kita harapkan juga tim nasional Jerman U17, ataupun kita membuat turnamen kecil nanti di Jerman. Seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia U17 akan digelar di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Pelaksanaan Piala Dunia U17 akan digelar di 4 stadion, yaitu Jakarta International Stadium di Jakarta, Stadion Glorabung Tomo Surabaya, Stadion Jalak Harupat Bandung, dan Stadion Manahan Solo. Piala Dunia U17 2023 diikuti 24 kontestan, mereka sudah melalui babak kualifikasi di konfederasi masing-masing. Nantinya 24 tim itu akan dibagi ke dalam 6 grup dari grup A hingga grup F, dengan setiap grup berisi 4 tim. Dua tim yang mengakhiri babak grup di posisi 2 besar akan otomatis lolos ke babak 16 besar. Selain itu ada kuota bagi 4 tim penghuni peringkat 3 terbaik, mereka juga bisa lolos ke babak 16 besar. Nantinya akan dibuat semacam kelasmen terpisah bagi para penghuni posisi 3 kelasmen akhir babak grup. Siapa yang punya catatan poin, selisih gol, dan atau fair play terbaik berhak melaju ke babak 16 besar. Tentunya publik sepak pula tanah air berharap skuad Garuda Muda akan menampilkan permainan terbaik mereka dan mencetak sejarah di ajang Piala Dunia U17 2023. Terima kasih telah menonton!